Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kami anak desa kreatif pada kesempatan kali ini kembali lagi saya akan berbagi pengalaman pengetahuan terkait cara menajamkan gunting jadi bagaimana kelanjutan video ini, stay terus di channel ini jadi tanpa berlama-lama langsung saja saya perlihatkan dulu tingkat ketumpulan dari gunting ini karena ini gunting sahabat ya saya pakai untuk memotong senar tas biasanya untuk jaring ikan ya jadi tentu kami sangat membutuhkan tingkat ketajamannya yang maksimal ya karena kapan tumpul ya pastinya itu akan berdampak pada jaring ya nah langsung saja saya perlihatkan tingkat ketumpulan dari gunting ini ya jadi kalau untuk tisu jenis tisu kayaknya masih bisa digunting ya masih bisa digunting tapi hasilnya seperti ini sahabat ya kurang maksimal malah lagi kalau plastik yang tipis ya pastinya tidak maksimal cara kerjanya ini dia seperti ini sahabat dia merobek-robeknya hanya di robeknya itu hanya di ujung saja ya nah bagaimana caranya langsung saja tanpa berlama-lama sahabat ya sambil saya perhatikan saya perlihatkan juga jadi terlebih dahulu kita cuci guntingnya ya kita cuci seperti ini karena jangan sampai hanya keratan ya tapi kalau dilihat ini belum keratan ya jadi kita bersihkan terlebih dahulu masih ada sisa-sisa guntingan disini oke kemudian bahan yang saya gunakan untuk menajamkan kali ini itu saya gunakan amplas nomor seribu ya tadi amplasnya ini dia amplasnya jadi amplasnya yang halus ya yang halus nomor seribu nah ini dia nomor seribu ya ada tadi yang sudah saya potong jadi kita gunakan yang kecil apa sedikit aja ya jangan langsung banyak begitu dan untuk model gunting ini sahabat karena model guntingnya itu harus diperhatikan juga ya nah tidak seperti ini ini gunting ya berbeda dengan matanya yang ini kalau matanya yang ini itu seperti ada gergaji ya satu sisinya jadi kalau ada yang seperti model yang seperti ini sahabat mau tajamkan saya sarankan untuk tidak mengasah yang mata gergajinya tapi yang kita asah itu satu sisinya satu sisinya aja ya yang di bagian sini aja sahabat ya yang kita asah dan caranya bagaimana cukup mudah kalau kita menggunakan amplas cukup kita sesuaikan dengan polanya karena ini polanya agak miring ya jadi kita hanya gesekkan seperti ini saja sahabat ya gesekkan seperti ini dan biasanya berdasarkan pengalaman saya sahabat gunting gunting menggunakan amplas itu itu lebih cepat ya dibandingkan menggunakan batu asah ya berdasarkan pengalaman saya walaupun sebenarnya batu asah juga bagus ya untuk mengasah gunting jadi pelan-pelan saja sahabat untuk mendapatkan ketajaman yang maksimal insya Allah nanti tajamnya ini seperti baru kembali sahabat ya yang penting mengasahnya itu jangan terlalu ditekan sahabat ya pelan-pelan saja seperti ini oke kita asah terus sahabat jadi sekali lagi jangan terlalu ditekan sahabat ya nah ini sudah jelas sekali bahwa amplasnya sudah berfungsi ya dan pastinya diratakan juga sahabat ketika di asah ya jadi satu arah saja sahabat jangan bulat-balik ya satu arah saja seperti ini jadi modelnya itu ditarik sahabat ya seperti ini nah kayaknya sudah wah ini sudah maksimal ketajamannya sahabat jadi kita tes kembali ya mudah-mudahan ini sudah bisa memakan tisu nah ini dia sahabat bisa dilihat wah sangat tajam sahabat hanya beberapa menit saja kita amplas ini sudah tajamnya sudah tidak main-main lagi ya coba kita menggunakan kita coba teskan pada plastik yang tipis ya wow wow ini bisa dilihat sahabat nah ini sangat jelas ya ini sangat tajam sekali nah ini dia ya hasilnya sahabat jadi untuk sahabatku yang mungkin memiliki gunting yang tumpul ya silahkan menggunakan cara ini sahabat jadi amplas yang digunakan itu adalah amplas yang halus ya yang grade 1000 oke jadi terkait video kali ini seperti ini saja dari saya sahabat mudah-mudahan bermanfaat terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati